Halo teman-teman, kali ini aku mau bikin bakwan jagung goreng memakai tiga bahan, ada jagung, daun bawang, wortel mereka sudah saya iris sesuai selera ya semua bahan sudah saya irisin lalu saya tambahkan kemiri kemiri saya parut saya males ngulek ya, jadi saya parut aja bawang putihnya pun saya parut biar menghemat waktu bawang putih ketumbar semuanya sudah ya aku mau taruh tepungnya ini nih yang bikin bakwan jagung goreng crispy di luar lembut di dalam aku memakai terigu terigunya ini aku pakai perbandingannya antara 5 untuk terigunya dan 3 sendok untuk maizena yang ini tepung maizena ya untuk perasanya aku pakai lada sedikit lada pencendap rasa ayam secukupnya untuk pumbu garam dan garam secukupnya garam ini gak asingnya jadi aku beli banyak beri banyak garamnya aduk-aduk biar rata kalau udah rata aku mau campurin tepung rahasia biar crispy di luar empuk di dalam ya tanpa telur ini dia tepung rahasianya untuk crispy di luar lembut di dalam itu pakai tepung ketan perbandingan tepung ketannya itu tadi kan tepung terigunya 5 sendok tepung maizena 3 sendok dan ini untuk kukuh untuk tepung ketannya aku pakai 4 sendok makan tambahkan air secukupnya seperti adonan bakwan yang lain gak terlalu encer gak terlalu kental adonannya sudah jadi mari kita goreng bakwannya ini ada ketela ungu aku coba aja goreng sekalian baga tepung bakwannya kita goreng ya 1 sendok persendok kalau disini itu di keluarga ini kalau gorengnya kegedean mereka itu gak mau makan makanya saya goreng kecil-kecil ketela ungunya ketela ungunya sudah matang kita angkat ya ke penirisan penirisan tahu apa kita ulangi lagi gorengnya sampai habis itu cuma 1 sendok makan kecil-kecil ya jadi sekali makan tuh gak usah gitu-gitu ya selamat menikmati kita balik bakwannya karena ini menggunakan tepung ketan apanya itu harus benar-benar dijaga gak boleh terlalu besar gak boleh juga terlalu kecil kalau terlalu kecil itu gak kering-kering ya tapi lembek aja sedangkan kalau pakai api besar itu langsung gosong terima kasih sudah menonton jangan lupa share, like dan subscribe-nya ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati